Efektif gak ini menangkal hoax? Oh efektif banget, karena dengan sebelum saya ikut Mbak Marcela, itu provokasinya itu kan, ini barang tidak jelas, ini rakyat dikorbankan, pemimpinnya aja pada gak mau, kenapa rakyat harus mau kan begitu. Halo sahabat Marcela, tamu MZ Talks hari ini merupakan sosok yang tidak hanya kreatif, tapi juga sosok yang dikenal visioner dan juga inspiratif, dan beliau adalah sosok pemimpin daerah panutan. Satu hal yang menyita publik akhir-akhir ini, karena beliau adalah satu-satunya pejabat di Indonesia yang berani menjadi relawan vaksin COVID-19. Beliau adalah Ridon Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan sebentar lagi kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat malam, selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh, sekali lagi kan Emil, Alhamdulillah azadnya sudah selesai, terima kasih sudah memberikan waktunya. Sehat Pak, sekeluarga? Sehat, Mbak Marcela sehat. Iya, Alhamdulillah masih bisa bersuah, walaupun melalui virtual, saya tuh inginnya datang ke Bandung sebetulnya. Terakhir ketemu pelantikan Parking Jawa Barat. Iya, Kang Emil, itu Henki Kurniawan kan di Bandung Barat kita ya. Mudah-mudian bisa berjumpa lagi secepatnya. Nah, Kang Emil, ini langsung ya, saya tuh, kita tentu semua terpukau dan sangat mengapresiasi inisiatif dari Kang Emil menawarkan diri menjadi relawan untuk vaksin COVID-19. Dan ini menyita perhatian publik tentunya. Nah, aku ingin tahu, apa sih yang mendasari Kang Emil berani menjadi relawan vaksin COVID-19? Dan sebetulnya pernah nggak sih ada kekhawatiran? Jadi, Mbak Marcela kan tahu ya, kita sudah terlalu lama bergelut dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga kelelahan kita terasa dari mulai darurat kesehatan, juga darurat ekonomi. Orang bertanya, akhir dari pandemi itu apa? Kira-kira begitu, kan? Akhir pandemi itu, menurut saya ada dua. Kalau virusnya hilang, tapi kan nggak mungkin. Kayak flu, ya virusnya masih ada sampai sekarang. Atau solusi kedua adalah orang-orang semua punya imunitas, Mbak. Nah, imunitas itu hanya bisa didapatkan kalau orang-orang sehat ini punya kekebalan melalui vaksin. Maka semua negara berlomba-lomba membuat vaksin dari negara-negara maju, termasuk Indonesia juga. Tapi tahapnya itu tahap tiga. Satu, tahap satu dites kepada seratus orang pertama. Tahap kedua, antara seratus sampai seribu. Tahap tiga, itu di atas seribu orang. Nah, dari semua yang ada di Indonesia, Mbak Marcel, itu yang ada dan paling cepat itu hanya vaksin dari Tiongkok itu, kan? Ya. Oleh karena itu, di tahap tiga ini, dicari lah relawan sebanyak 1.620 orang. Tapi ternyata orang pada khawatir, Mbak. Pada takut. Kemudian ada hoax-hoax bahwa ini adalah bisnis, ini adalah konspirasi, nanti jadi sakit, dan lain sebagainya. Nah, gara-gara hoax dan provokasi itulah yang daftar sedikit, Mbak. Nah, oleh karena itu, saya mengambil kesimpulan bahwa sebagai gubernur dan gugus tugas, saya harus turun menjadi relawan. Nah, awal-awal keluarga juga takut, Mbak. Ya, istri takut. Keluarga juga enggak mengizinkan, dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, kalau gubernurnya enggak turun, ini vaksin akan gagal karena tidak ada orang yang mau menjadi relawan. Nah, Alhamdulillah setelah saya daftar menjadi relawan, akhirnya saya mendaftar, kemudian relawan naik. Dari tadinya sedikit menjadi berlebih di atas 2.000 orang. Nah, saya mendaftar juga bertanya dulu, Mbak Marsela, saya tanya ke profesor yang menjadi ketua pengetesan vaksin nasional. Dia bilang, Pak, saya sudah 30 kali ngetes vaksin, saya mempertaruhkan ilmu saya, saya yakini proses ini bisa dilalui dengan baik, Pak Gubernur jangan khawatir. Nah, karena keyakinan dari profesor Kusnandi itu, ditambah saya berkeyakinan, ini harus sukses untuk mengakhiri pandemi, maka saya istiqoroh bismillah, saya mendaftar sebagai relawan. Nah, relawan ini, Mbak, itu lima tahap kunjungan. Tahap pertama, pengetesan kesehatan. Ini syaratnya yang apa ya? Tahap kedua, ketiga itu penyuntikan. Tahap keempat, kelima, pengambilan darah. Nah, saya sudah tiga kali datang, sudah disuntik dua kali, tinggal pengambilan darah sampai Desember. Jadi, mohon doanya, kalau sampai Desember darah saya dites dan hasilnya, antibody-nya banyak, imun saya naik, maka yang namanya vaksin ini masuk kategori berhasil, sehingga bisa diproduksi. Sehingga, Mbak Marsila juga nanti bisa dapatkan mudah-mudahan di bulan Januari. Nah, kalau Januari sudah didapatkan, maka hidup kita insya Allah bisa normal lagi, kembali seperti dulu, walaupun ada adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan. Saya kira itu pengantar ya, Mbak Marsila. Insya Allah, luar biasa, Kang Emil. Nah, sebetulnya syarat untuk menjadi relawan vaksin COVID-19 ini apa saja? Nah, syaratnya itu umurnya 18-59. Jadi, kemarin ada, salam buat anaknya, kemarin ada relawan-relawan di atas usia 60, ditolak karena harus sehat dan tidak ada komorbit. Yang kedua, karena lima kali kunjungan itu enggak boleh telat, Mbak. Jadi, kalau harus datang Senin jam 1, itu enggak boleh banyak alasan, oh saya lagi traveling, saya lagi apa. Makanya, memang kriterianya, selain usianya 18-59, domisilinya harus di depat pengetesan, yaitu di Bandung. Maka, banyak yang daftar ya, termasuk seleb-seleb dari Jakarta, ada yang mau, itu enggak bisa karena domisilinya tidak di Bandung. Syarat ketiga, tidak ada komorbit, Mbak. Jadi, tidak ada penyakit, Alhamdulillah, saya check up, dalam tubuh saya sehat-sehat semua. Karena kalau komorbit, Mbak, pada saat dia sakit, nanti peneliti bingung. Ini sakitnya karena sakit bawaan, apa sakit karena disuntik vaksin, kan? Nah, oleh karena itu, syaratnya tadi tiga. Tidak ada penyakit dalam, komorbit, usianya di bawah 59, kemudian domisilinya harus di Bandung. Nah, itulah kenapa saya memenuhi syarat menjadi relawan vaksin, Alhamdulillah. Jadi, tetap melewati uji kesehatan ya, Pak Emil. Betul. Jadi, sebelum disuntik itu, pertama, dites COVID dulu ya, disuap. Karena kalau kena, dia enggak boleh. Kedua, dites tekanan darah. Kemudian dites rongganya. Apakah ada anomali-anomali enggak yang terjadi di daerah paru-parunya, kira-kira begitu. Berat badan, tinggi badan, dicek, dirapit juga untuk mengetes apakah sudah ada duluan antibodi, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak yang gagal, Mbak. Dari 2000 relawan itu, tidak semuanya bisa... Dia terdaftar secara administrasi, pas perjalanan tes pertama, ternyata banyak yang tidak berhasil. Jadi, memang enggak mudah. Dan waktu dilakukan proses itu, Alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat. Terima kasih atas doang dari semuanya. Alhamdulillah. Nah, waktu pertama kali disuntut vaksin, virus corona yang sudah dilemahkan atau sudah mati, nah itu ada efek enggak yang Pak Emil bisa rasakan pertama kali setelah... Itu pertanyaan semua orang, dan itu kekhawatiran semua orang. Jadi, orang kan, wah, membayangkan jadi gimana gitu ya. Berubah jadi Hulk mungkin begitu, atau berubah jadi Spider-Man. Nah, yang ada itu lima menit pertama, itu pegelnya luar biasa. Karena disuntikannya kan ke otot ya. Kegel satu badan atau hanya bagian yang disuntik? Ini aja, di sebelah kiri. Orang boleh milih, bisa di tangan kiri atau tangan kanan. Karena saya terbiasa di kiri, dari kecil saya minta di kiri. Nah, tangan agak pegel. Kalau tangan kanan saya misalkan normal begini, agak lincah. Lima menit pertama, tangan kiri saya enggak bisa gerak, paling gini-gini aja. Karena sedang proses. Kedua, efeknya paling ngantuk ya. Tiga hari setelah penyuntikan, saya enggak ngerti apakah karena penyuntikan atau tidak, tapi saya harus melaporkan dalam selembar surat harian, apa yang saya rasakan yang tidak normal. Nah, saya merasakan ngantuk aja. Kedua, saya bilang jobnya ke istri saya. Gara-gara divaksin, langsung belanja naik. Itu mah alasan aja. Alasan. Nah, Kang Emil, penyuntikan vaksin kedua kan sudah berjalan. Kalau asalan 14 September lalu. Ada perbedaan reaksi kah antara suntik vaksin Agusus dengan yang kedua ini? Sama aja. Cuman memang lebih pegel di suntik kedua ya. Dan saya mau cerita apa adanya ya. Jadi kan jarum itu ada dimensinya mbak, diameternya itu beda-beda. Kalau kita diambil darah, si jarumnya itu memang kecil banget. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya ditusuk itu saya enggak kerasa. Kalau ini agak lebih besar mbak. Si diameter dari jarumnya. Diameter jarumnya lebih besar ya. Saya posting di Instagram, di Zoom. Memang lubang dari di kulit saya kelihatan agak besar. Paling itu aja. Ya mudah-mudahan yang suka takut-takut suntik ya. Latihan mental, fear factor sedikit. Nah buat kita nih yang masih awam, apakah status untuk para lewan ini? Karena kan di dalam tubuhnya itu, maksudnya sebagian sudah mengandung virus COVID-19? Kan vaksin itu mbak, terdiri dari dua. Satu, menyuntikkan virus yang lemah, yang udah loyok gitu ya. Tapi itu butuh riset yang bertahun-tahun agak lama. Maka kita tidak memilih itu karena risikonya terlalu besar. Nah vaksin yang kita pilih kedua ini adalah datang dari virus yang sudah dimatikan. Kira-kira begitu. Sehingga risikonya rendah. Jadi tujuannya hanya untuk merangsang pasukan antibody di tubuh saya pada keluar melawan. E-cell itu ya. Walaupun virusnya sudah mati. Tapi karena ada benda asing masuk ke darah kita, maka antibody ini kan teorinya keluar nih, melawan ya. Nah jadi dipilihlah tipe vaksin yang datang dari virus yang dimatikan, supaya risikonya rendah karena risetnya kan ekspresnya. Tapi kelemahan dari virus yang dimatikan ini, dosisnya harus dua kali. Itulah kenapa saya disuntiknya dua kali. Itulah kenapa nanti Mbak Marcela juga kalau vaksinnya sudah ada disuntiknya pasti juga dua kali. Jadi plus minusnya adalah. Jadi betul di dalam tubuh saya, setelah disuntik vaksin, ada. Tapi kan virusnya, virus yang sudah mati membuat tubuh saya lebih sehat karena antibody bermunculan. Nah itu yang akan dites sampai Desember. Antibodinya pada muncul nggak? Jangan-jangan virus yang sudah dimatikan, yang disuntikan ke tubuh saya ini, antibody-nya nggak keluar. Nah itu disebut gagal Mbak. Makanya kita doakan di tes darah saya, keluar antibody yang berlimpah, maka itu dikategorikan berhasil. Tapi berita harapannya, tes pertama kedua itu sudah berhasil. Cuman prosedurnya, jumlah relawannya harus banyak. Jadi di relawan pertama yang 100 orang berhasil, naik 90 persen antibody-nya. Di relawan yang 100 sampai 1000 juga berhasil. Nah di relawan yang ketiga sebagai syarat ini, ini yang kita laksanakan. Jadi kalau lihat historinya, ya saya mencoba optimis ya. Dari historinya, testing ke-1 ke-2 itu imunitasnya naik ke 90 persen. Jadi saya meyakini mudah-mudahan tidak ada macam-macam. Maka testing ke-3 kepada 1.620 orang, si level antibody-nya juga naik 90 persen. Sehingga nanti aman buat seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, sampai di tahap apa nantinya Pak Emil? Vaksin ini benar-benar dianggap efektif dan siap diproduksi masal? Nah, Mbak Marsyala bisa bayangkan ya, tantangannya itu berat loh. Satu, memastikan berhasil kan? Dua, kalau berhasil gimana memproduksi jutaan vaksin coba untuk seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahnya Indonesia khususnya Jawa Barat yang saya pimpin punya biofarma. Punya perusahaan pabrik vaksin yang sudah memproduksi lebih dari 20 vaksin, dari polio macam-macam. Sehingga pabriknya bisa memproduksi. Cuman produksi mereka itu terbatas. Jadi ditantang oleh sistem, bisa enggak kalau berhasil testingnya, produksinya juga, Mbak. Nanti tantangan ketiga masuk lagi, level tiga, Mbak. Gimana nyuntikin ke seluruh rakyat Indonesia, coba bayangin. Karena setelah dihitung ya, jumlah perawat, dokter, enggak cukup, Mbak. Kalau kita hanya pakai perawat dan dokter buat nyuntik seluruh warga Indonesia, itu bisa setahun sendiri. Jadi, saya mau cerita pahit-pahitnya ya. Jadi, normalnya mungkin 2022, Mbak Marshal. Jadi, stamina kita, makanya saya doain semua itu kuat-kuat, tambah-tambah, rajin-rajin ibadah, muatin spiritualitas. Karena WHO pun minggu ini mengkonfirmasi situasi normal bisa seperti sebelum COVID itu baru 2022. Kenapa? Karena 2021-nya adalah tahun penyuntikan miliaran manusia yang manajemen penyuntikannya, dari Sabang sampai Merauke, kalau Indonesia kan membutuhkan satu cara yang extraordinary lah. Makanya, saya lagi berpikir juga mencari konsep bagaimana membantu penyuntikan cepat, akurat, tidak usah nunggu 2022 baru selesai. Iya. Nah, vaksin ini nantinya, Kang Emil, akan gratis atau berbayang? Nah, vaksin ini kan tentu ada biaya, ya. Kalau dari obrolan saya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Erick Tohir, itu vaksin itu akan disubsidi oleh negara. Jadi, pilihannya dua, gratis semuanya, itu puluhan triliun rupiah. Atau disubsidi itu, ya menengah atas bayar, dengan harga tidak terlalu mahal, yang menengah bawah digratiskan. Keputusan itu belum clear, tapi bahwa negara akan mensubsidi, iya. Tapi apakah 100%, apakah hanya menengah bawah, itu masih dihitung oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan untuk menengah ke bawah digratiskan, ya, Kang Emil. Nah, tanggapan keluarga Kang Emil sendiri, terutama Ibu Atalia, bagaimana setelah resmi menjadi relawan vaksin COVID-19? Seperti saya sampaikan awal-awalnya, gak setuju, apa-apaan, ngapain. Nah, itu kan kalimat natural lah ya, dari seorang istri. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Aman apa tidak? Wah, pokoknya semalaman lah membahas. Tapi akhirnya, setelah saya terangkan bahwa seorang pemimpin itu harus ngambil resiko. Cuman bukan resiko yang ngasal, kan begitu. Seorang pemimpin harus ambil resiko yang terkalkulasi. Maka saya bilang, saya udah diedukasi oleh Profesor Kusnandi, diterangkan dampaknya maksimal hanya demam, hanya bengkak, lain sebagainya. Tes satu, tes dua juga berhasil, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya terangkan kalau saya gak turun, ini relawan gak pada daftar karena takut. Tapi kalau pemimpinnya ikut, ya relawannya jadi banyak. Dan istri saya sudah mengalami lah momen-momen sulit seperti ini, selama kita menjadi pelayan publik. Jadi relatif reaksi manusiawi di awal, tapi setelah dikasih rasionalitas, Bu Cinta mendukung, mendoakan, dan biasa kalau habis vaksin, segala dibolehin, dimanjain oleh istri. Efektif gak ini menangkal hoax? Oh, efektif banget. Karena dengan sebelum saya ikut, Mbak Marsela, itu provokasinya itu kan, ini barang tidak jelas, ini rakyat dikorbankan, pemimpinnya aja pada gak mau, kenapa rakyat harus mau, kan begitu. Oh, banyak lah ya. Tapi setelah itu kan gak ada argumen lagi. Rakyat dikorbankan enggak, pemimpin barengan dengan rakyat, dan lain sebagainya. Nah, saya dinasihati Ibu saya untuk konsultasi, kan. Nah, ini yang menguatkan batin saya, Mbak Marsela. Ibu saya bilang, kalau ada rejeki, rakyat itu di depan, pemimpin belakangan. Nah, kalau ada khawatir, pemimpin yang di depan, rakyat yang di belakang. Nah, ini kan bukan rebutan rejeki ini, testing vaksin itu. Ini khawatir. Nah, kalau khawatir, seperti nasihat Ibu saya, pemimpin harus di depan, rakyat belakangan atau barangan. Itulah pentingnya kita punya keluarga ya, Mbak Marsela ya. Seperti anak Mbak Marsela yang dikasih masker sekarang. Ini selalu, kalau Emil sesnya pada ini, diinterupsi olehnya. Naik, dia ke atas. Mau tahu ibunya ngapain lagi bicara sama siapa? Mohon maaf. Iya, jadi luar biasa ya, filosofi yang diberikan oleh keluarga dari Kang Emil. Nah, ini sebagai orang tua dengan tiga anak, punya mobilitas yang tinggi. Bagaimana upaya Kang Emil sendiri menjaga keluarga agar tidak terpapar COVID-19? Dengan juga mobilitas Kang Emil yang begitu tinggi. Jadi, peran keluarga, peran dari orang yang kita cintai, tentulah sangat menguatkan. Dan di hari-hari ini, kita tahu, para orang tua juga tidak mudah ya, supaya anak-anaknya betah. Ini kan anak Mbak Marcella juga pasti masih sekolah di rumah, anak saya juga sama. Itu situasi-situasi sulit ya. Orang tua, saya harus belajar nge-google lagi, karena ditanya PR matematika oleh anak saya kan. Jadi, saya lakukan itu. Nah, mudah-mudahan kekuatan keluarga adalah kekuatan yang utama, karena dengan keluarga kita merasa kuat, apapun yang dilakukan, selama keluarga mendoakan, mendukung, saya kira itu menjadi NRP luar biasa lah ya, buat kita dalam situasi sulit ini. Makanya, ya kita saling mendoakan, mudah-mudahan di sisa tiga bulan, yaitu Oktober, November, Desember, testing vaksin ini berhasil. Karena kalau gagal Mbak Marcella ya, saya juga bingung, kita mau mau nyari upaya apa lagi dengan berpanjang-panjang PSBB, AKB, PSBB, AKB seperti ini, melelahkan sekali. Makanya, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan engkau mengabulkan mengapa, ikhtiar ilmiah ini, supaya ujian ini bisa kami lalui, dan kami bisa kembali beribadah dengan nyaman, dan mendapatkan keselamatan. Jadi itu doa hari-hari saya, ya kurang lebih begitulah nantinya. Ya, menjadi doa kita semua, Kang Emil. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri, apakah Kang Emil memberlakukan juga PSBB? Ya, pada dasarnya gini, Mbak, jangan membandingkan dengan Jakarta ya, yang homogen. Kalau Jawa Barat itu, ada 27 kota kabupaten, Mbak. Jadi saya, mentreatment penanggulangan COVID dengan tiga, manajemen. Ibaratnya tiga perang lah. Perang pertama di Bodebek, caranya beda sendiri, karena virusnya beda, situasinya beda. Perang kedua, di daerah Ibu Kota Jawa Barat, Mbak, di Bandung Raya yang padat, tapi berbeda dengan Bodebek, karena enggak ada faktor Jakarta. Nah, perang ketiga, baru di desa-desa, di gunung-gunung, di pantai, di kabupaten. Nah, jadi, ada PSBB, tidak pernah saya berhentikan, yaitu PSBB, kira-kira begitu. Tapi di luar Bodebek, itu saya tarik ulur. Kenapa? Karena Bodebek itu konsisten, Mbak Masela. Lebih dari 60 persen kasus COVID-19 Jawa Barat itu ngumpulnya dari Bodebek. Nah, maka Bodebek itu kita kasih PSBB, cuman PSBB-nya kan hanya beda bahasa. Kita mengetatkan dengan namanya PSBB mikro. Di daerah yang zona merah, itu kita lockdown. Di daerah yang zonanya kuning ke hijau, kita enggak, karena kita tidak bisa mempersamakan situasi lah. COVID ini mengajarkan saya harus adil. Situasi yang berat, dikasih dosis berat. Situasi yang ringan, dikasih dosis ringan. Jadi, tiap hari ya kita mengambil keputusan. Apakah hari ini menaikkan dosis, menurunkan dosis, treatment, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Dan saya bilang, kita ini harus kompok dengan Jakarta, karena satu epicentrum. Kalau Jakarta, Pak Anies ke kiri, saya bilang, Bodebek harus ke kiri. Kalau Pak Anies bilang kita nge-rem, Bodebek harus nge-rem. Tapi kembali lagi, Jawa Barat terbagi tiga, Bodebek, Ibu kotanya, dan sisanya kira-kira begitu. Ya, Bogor, Depok, Bekasi sendiri menyumbangkan 70 persen kasus COVID-19 ya Kang Emil di Jawa Barat. Nah, untuk tiga kota ini, itu solusinya seperti apa? Jadi, COVID-19 sebenarnya nggak ada solusi lain, kecuali hindari kerumunan. Kuncinya itu. Tapi kan, orang nggak bisa menahan diri untuk mendatangi kerumunan, yaitu ke mal, yaitu melakukan pergerakan, dan lain sebagainya. Nah, maka di zona-zona yang merah, itu sama seperti Jakarta, kerumunan perkantoran dikurangi sampai 25 persen. Kantor-kantor pegawai negeri, 50 persen. kemudian, kita melakukan penegakan disiplin masker, karena masker itu satu-satunya senjata. Pilihannya kan dua, mau lockdown di rumah, nggak ada ekonomi, atau mau lockdown mulut dan hidup, tapi ekonomi bisa jalan. Ekonomi bisa bergerak, ya? Sehingga tiga kota ini, hampir mirip dengan Jakarta, kantor dikurangi, kapasitas hotel dikurangi, kapasitas keramaian dikurangi, sekolah juga belum diizinkan, pergerakan manusia dibatasi, dan lain sebagainya. Nah, kita lihatlah mudah-mudahan dengan kesamaan frekuensi berdebek dengan Jakarta, mudah-mudahan dalam dua minggu ini kasus bisa turun. Kelemahan Jawa Barat, itu hanya satu, tingkat sembuhnya masih kurang memuaskan. Jadi, saya lagi cari cara, nyari obat, nyari terapi, studi kemana-mana yang tingkat kesembuhannya tinggi. Tapi, kelebihan Jawa Barat, yang meninggalnya, Alhamdulillah, sedikit, hanya 2 persen, ya. Jadi, itu sangat-sangat kecil untuk ukuran pandemi sebesar ini. Nah, jadi memang situasi ini plus minus, lah. Tapi, Mbak Marsela harus paham, kami ini penduduknya 50 juta, dan COVID ini kan ancamannya terhadap populasi. Jadi, dengan penduduk yang paling banyak, se-republik ini 50 juta, tapi kami bukan yang terbanyak dari sisi kasus. Nah, itu satu tekad yang sedang kita pertahankan, karena urutannya kan sekarang DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang penduduknya jauh lebih sedikit dari kami, tapi kami di ranking 4, dan terus kita coba kendalikan lebih baik lagi. Kalau kontak tracing sendiri, Gang Emil, berapa per hari di Jawa Barat? Ya, nah, perbedaan Jawa Barat dengan DKI, Mbak, DKI memang tinggi, tapi fasilitas-fasilitas pemerintah pusat kan ngumpulnya di sana. Jadi, makanya testing DKI itu gabungan antara upaya pemerintah provinsi dan upaya pemerintah pusat. Nah, sementara di luar DKI, kami mayoritas 90% menggunakan resursi sendiri, sehingga tidak ada provinsi yang bisa nyusul Jakarta. Jawa Barat itu udah paling lumayan, total 320 ribu, Jakarta 700 ribu tes, kemudian Jawa Timur 200-an sekian. Jadi, kami ini udah terbanyak di luar DKI lah ya, dengan maksimum 50 ribu pengetesan per minggu. Tapi, kalau pakai prosentase, katanya harus 1% dari jumlah penduduk per minggu. Nah, kami ini pasti jelek raportnya. Kenapa? Karena jumlah penduduk kami kan 50 juta. Jadi, 50 ribu yang udah banyak, kalau dibagi terhadap 50 juta, ya angka prosentasenya kan kecil. Tapi yang lain, jumlahnya nggak banyak, karena penduduknya dikit, prosentase besar. Makanya, saya selalu menyampaikan apa adanya. kalau pakai angka absolut, jumlah tes real di lapangan, kami udah sangat agresif. 50 ribu per minggu, sedang kita tingkatkan terus. Tapi, kalau membahasnya pakai prosentase, ya kita drop, karena faktor pembaginya terlalu besar. Terlalu besar, iya. saat ini, Kang Emil juga membentuk tim khusus untuk menangani penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Nah, ini nantinya fokus tugas tim ini seperti apa, Kang Emil? Ya, kita sadarikan, Pak Marshala juga bisa paham, masih banyak yang nggak percaya COVID-19 ya. Iya, betul. Ini kita terbagi tiga ya, Pak. Ada yang super paranoid sampai tidak mau keluar rumah. Ada yang seperti saya, paranoid saja, tapi tetap beraktifitas, hanya overprotective terhadap diri sendiri, membawa perlengkapan perang, steril, masker, dan lain sebagainya. Ada yang cuet, yang tidak begitu percaya COVID-19, bahkan berpikir konspirasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi, dalam teori psikologinya ada tiga, Mbak. Tahap pertama itu denial. Masih banyak yang di level denial, tidak percaya, membahas ya. Level dua itu, menerima. Nah, Mbak Marshala, saya sudah menerima. Yang ketiga, sudah move on, sudah beradaptasi. Ada juga menerima, ya, ada COVID-nya, tapi dia enggak pakai masker tadi kan, karena, karena dia masih, belum move on. Nah, kita doakan lah, masyarakat kita sudah di level tiga, zona denial-nya sudah lewat, zona menerimanya sudah, sekarang zona beradaptasi. Nah, beradaptasi itu apa tadi? Ya, kayak gini, enggak usah maksa, kita ketemu, kalau bisa dengan digital, tetap produktif, urusan beres, ini adaptasi, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, beratnya sekarang, itu adalah mendisiplinkan, orang yang di zona tidak percaya tadi. Itulah kenapa terpaksa ada denda, karena di edukasi sudah, di kasih masker sudah. itu tepat sekali, Pak. Poin like, sanksi and reward, ya, sanksi and reward itu, menurut saya, memang, sepatutnya ditetapkan sih. Apalagi dengan kultur, masyarakat seperti ini, artinya kita tuh, aturan aja, somehow, sebagian gitu ya, masih dilanggar gitu kan, kadangkala. Apalagi tidak ada, dikasih peraturan gitu. Jadi, saya ada, ada satu analogi, maaf-maaf, maksudnya lah ya, kepada orang-orang yang masih nyebut konspirasi. Enggak, terserah, kalau iya, konspirasi, ya ini adalah motif bisnis, tapi kan penyakitnya sudah ada di lapangan. Ada datanya, masih ngomongin sebab, masih ngomongin, apa penyebabnya. Sekarang mah fokus aja, apa, kita melakukan, ibaratnya gini lah, ada jembatan, hancur mbak, di sebuah sungai kira-kira. Saya, Pak Marshal, dan lain-lain, sedang berupaya, mencari cara, memperbaiki sejembatan, supaya nyambung lagi kan, karena banyak orang, mati, ekonomi mati. Sementara ada kelompok orang, di pinggir sungai, masih membahas, oh itu mah sungai, karena dibong, oh sungai karena bencana, oh itu mah jembatannya hancur, karena UFO, sibuk urusan, masih membahas, kenapa jembatan hancur, kira-kira begitu. Saya nggak mau buang-buang energi, membahas sebar. Karena saya sedang fokus, memperbaiki lagi, si jembatan kehidupan ini, yang terputus, oleh COVID, dengan berbagai cara, ada yang ngarang-ngarang, ada yang ilmiah, ada yang macam-macam. Nah makanya kita fokus, membahas COVID ini, nggak usah terlalu sibuk, energi kita tentang sebab, kita fokus mencari solusi, terhadap masalah yang sudah real, di depan mata, gimana menyambung lagi, jembatan putus tadi, untuk menghubungkan, peradaban kita yang hancur, dan terputus. Nah, Kang Emil, saya sependapat sekali, namun jelang pilkada, dan masuk masa kampanye, ini berpeluang menambah, klaster baru penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan. Kalau dari Kang Emil, seperti apa? Ya, kalau isu pilkada sama Mbak. Jadi gini, si virus itu, tidak pilih-pilih jenis kegiatan, pokoknya di mana ada kerumunan, si COVID itu mau datang. Di manakah kerumunan? Di acara konser yang dempetan, di acara pengajian yang dempetan, di pasar yang berdesakan, di kendaraan umum yang berdesakan, termasuk juga di kampanye pilkada, yang kalau cuek dan tidak mau mengikuti protokol kesehatan, si COVID ini pasti datang ke kampanye akbar, kampanye di lapangan, yang tidak pakai protokol. Jadi poinnya, bagi saya, apapun judul keramean dan kerumunan itu, selama tidak dijarakin, tidak dikasih jarak, tidak pakai masker, saya meyakini potensi terpapar COVID-19-nya sangat tinggi. Oleh karena itu, saya bikin aturan tetap, barang siapa di pilkada ini, yang tetap untuk kerumunan, itu ada sanksi pidana yang sedang kita siapkan. Sanksi pidana ya, Amil? Ada kurungan badan. Oh ya? Itu bagi yang mengadakan perkumpulan ya, tapi bagi yang tidak mengenakan masker, juga ada sanksi kan tadi ya? Ada sanksi, tapi kepada orang yang harusnya bertanggung jawab, mengedukasi, malah melanggar, misalkan I.O-nya lah ya, panitianya itu yang kita nanti pakai napas alpidana. Nah, kalau Jakarta menerapkan PSBB total, Jawa Barat menerapkan pembatasan sosial berskala mikro, nah itu regulasinya seperti apa, dan juga bagaimana evaluasinya? Sebenarnya, gini Mbak, singkatan dari PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan, bukan pelarangan. Iya, betul. Kalau pelarangan namanya lockdown, kayak di Wuhan. Jadi lockdown itu bahasa formalnya pelarangan kegiatan. Tapi kalau kita ini kan, partial lockdown, jadi pembatasan. Nah, pembatasannya itu, diserahkan pada situasi Mbak, ada pembatasannya hanya 50%, ada pembatasannya 70%, ada pembatasannya 10%, itu diserahkan kepada situasi daerah. Ada pembatasannya seluruh wilayah, ada pembatasannya setengah wilayah, ada pembatasannya titik-titik wilayah, itu diserahkan juga kepada situasi. Jadi sebenarnya tidak ada beda antara Jakarta dengan kami, sama-sama sedang melakukan pembatasan. Hanya menerjemahkan berbasis prosentase, atau berbasis wilayah, itu yang membedakan. Contohnya begini, kan Bekasi itu Mbak, Bekasi itu ada ekonominya yang ikut Jakarta, ada yang ekonominya tidak ikut Jakarta, alias mandiri. Terjadi Bekasi, ngemol di Bekasi, dan zonanya tidak merah misalkan. Kan nggak bisa diperlakukan sama, maka di Bekasi terjadi dua. Ada yang PSBB seperti di Jakarta, ada yang tidak. Dan saya klarifikasi, tidak ada istilah PSBB total dari Pak Anies. Sudah diklarifikasi Pak Anies. Yang ada itu adalah PSBB yang diketatkan. Kembali lagi kan ini istilah ya. Tapi intinya, kuncinya sama. Kata-katanya ada kata, pembatasan bukan pelarangan. Satu persoalan lagi, Kang Emil. Banyak orang tua ini kan khawatir ya saat ini, anak-anak mereka tidak maksimal menyerap pelajaran dengan situasi seperti ini, dengan semua yang harus online, dan kondisi internet kita yang juga tidak terlalu, menurut saya, tidak terlalu maksimal seperti itu. Dari Pemprov Jawa Barat, ada nggak solusi mensiasati persoalan ini? Karena kan memang saat ini juga belum, sekolah belum buka sama sekali. Kan ya, Kang Emil, ya? Seperti di Jakarta. Ya, kan tadi saya bilang, Jabar itu punya tiga situasi. Perang di Bodebek, perang di Ibu Kota Jawa Barat, dan perang di Kabupaten yang ada desa. Nah, kita sudah ada yang buka di zona-zona hijau, kelurahan, Pak. Itu adalah di kampung-kampung, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok yang memang nggak ada COVID-nya, udah enam bulan. Dan internetnya juga terbatas. Bayangkan, sudah tidak ada penyakit. Internetnya juga kan, di pelosok-pelosok itu susah. Masa kita perlakukan sama, dengan yang kasusnya seperti di Ibu Kota, atau di Bodebek. Jadi, saya belah dua. Jadi, kalau ditanya, apakah sudah dibuka? Ada. Tapi dikit banget. Baiklah, hijau ya? Maybe around 5% lah ya. Nah, sisanya, yang harus dengan digital, kita sudah kasih kuota gratis. Jadi, sekarang, siswa-siswa di Jawa Barat, itu kuotanya dibayari oleh pemerintah. Wow. Makanya, saya butuh kerjasama orang tua, supaya kuota yang gratis ini, jangan dipakai main game. Kan, anak juga pasti bosen lah ya. Nah, ini, jangan dipakai belanja online ya. Ya, yang kedua, kita memberi motivasi juga, gurunya yang datang ke rumah-rumah. Nah, itu juga ada programnya. Jadi, gurunya naik motor, keliling-keliling, ke rumah-rumah, masih tahu, tapi ini usus untung yang desa juga ya. Dan gurunya, difasilitasi, dites, swab dulu. Memastikan dulu, semua guru ini adalah aman. Sekolah itu adalah yang terakhir. Karena, Pak, ini tabungan. Tabungan peradaban kita kan di anak-anak kita ya. Katakanlah, saya, Mbak Marcella, orang tua, biarlah kita yang berkorban, kita yang kenal, kita yang repot, tapi jangan anak-anak kita. Maka, dari semua kegiatan-kegiatan, memang sekolah terakhir. Saya lebih baik dimaki-maki oleh orang yang bosen, daripada saya salah ngambil keputusan, dan akhirnya mengorbankan satu generasi, gara-gara kena bully, terus kita buka, tapi yang terkorbankan satu generasi yang harusnya melanjutkan masa depan kita. Nah, saya nggak mau. Mendingan saya bertahan dengan argumen yang rasional, walaupun banyak orang yang bosan marah kepada saya, karena situasi perang ini nggak mudah untuk dipahami. Makanya selalu, Mbak Marcella ya, saya ibaratkan COVID-19 ini seperti perang. Kalau perang kan nggak normal, mau sekolah di tenda, sekolah di mana, mengungsi, karena perang. Jangan pakai logika situasi normal untuk situasi perang. Nah, disinilah ibaratnya saya menyemangati, kita ini lagi lagi ujian, ibaratnya masuk akademi militer lah ya. Karena akademi militer itu susah kena fisik apa. Kita semua lagi ikut akademi kehidupan ini yang berat banget gitu. Tapi kalau lulus, nanti mereka-mereka anak-anak kita ini akan jadi general-general kehidupan. Yang di masa depan mereka lebih tangguh. Kalau ada COVID, mirip-mirip COVID lagi na'uzubillah datang lagi di masa depan, mereka adalah generasi yang paling siap karena udah dilatih waktu kecilnya kan. Kira-kira begitu. Itu doa saya. Maka biarlah kita yang repot, anak-anak kita yang survive, yang punya ilmu tangguh, dan di masa depan mereka meneruskan yang namanya Republik Indonesia. Iya, betul. Nah, dampak lain juga Kang Emil ini adalah penurunan ekonomi. Yang tentu ini juga menjadi persoalan ya antara kita harus membuka roda ekonomi, tapi juga kesehatan sebetulnya juga belum 100 persen, belum terselesaikan seperti itu. Nah, dari Pemprov Jawa Barat sendiri, ada nggak sih upaya yang dilakukan itu seperti apa untuk mendongkrak perekonomian warga? Dan juga mungkin harapan Kang Emil sebetulnya kebijakan apa sebetulnya yang harus ada untuk terkait ke perekonomian di Indonesia? Jadi gini Mbak, ekonomi dibagi dua. Pertama, ekonomi, emissensi, survival. Kedua, ekonomi pemulihan. Kalau untuk yang survival, ini berita sedih ya. Kita ngasih bansos itu Mbak, ngasih duit, ngasih sembako, itu sebelum COVID hanya 25% dari 50 juta penduduk. Gara-gara COVID yang dikasih bansos, yang tangannya di bawah, minta tolong, itu naik 83%. Jadi bisa dibayangkan 40 jutaan, dari 50 juta itu rakyat sekarang harus disubsidi. Makanya uang pemerintah kita habis untuk ngasih duit supaya mereka bisa hidup beli beras, kira-kira begitu. Nah, tahap kedua setelah survival ini adalah tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan inilah kita konsepkan AKB itu, adaptasi kebiasaan baru. Sok pada buka kantor, tapi batasi dulu. Sok boleh berkegiatan, tapi jamin pakai masker. karena masker dan lockdown itu sama. Kalau lockdown itu di rumah gak ada kegiatan, kalau masker itu lockdown mulut dan lockdown hidung, tapi bisa berkegiatan. Maka saya bilang, mau pilih mana? Pilih di rumah. Tidak ada income atau punya income, tapi disiplin. Makanya kembali lagi, pemulihan ekonomi ini, PR terberatnya adalah mendisiplinkan. Supaya kita bisa tetap produktif, tapi jauh dari penyakit. Nah, di luar itu kita ada kredit yang bunganya murah, seperlima dari kondisi existing. Kita listrik ada yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Kemudian juga bantuan-bantuan lainnya ada. Nah, yang terjadi di Jawa Barat, ekonomi yang di bidang jasa, pariwisata, hiburan, manufaktur memang terpukul berat. Tapi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang pangan, itu malah tidak ada masalah. Jadi yang urusan-urusan perut, itu ekonominya malah ada yang naik, berlipat-lipat. Nah, sehingga saya punya visi baru, Mbak Marcela, mudah-mudahan kelembang Marcela juga tertarik. Bisa kita kampanyekan bersama, yaitu ekonomi di masa depan, yang tangguh itu adalah ekonomi pangan. Pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Sehingga saya menghimbau, hey anak-anak milenial, anak-anak kota, setelah COVID, yuk kita tinggal di desa, tapi rejeki kota, bisnisnya mendunia. Saratnya, tinggal di desanya, sudah 4.0. Bisa jualan online dari desa, bisa, kenapa di desa? Karena di desa jauh dari penyakit, jauh dari kerumunan. Tapi kalau desanya enggak 4.0, kita akan terisolasi. Maka yang paling enak itu adalah tinggalnya di desa, jauh dari penyakit, tapi dengan 4.0 digital, kita bisa mengkoneksi bisnis mendunianya. Itu satu visi baru yang ingin saya kampanyekan. Keren, Pak. Itu mudah-mudahan bisa berjalan, dan sebetulnya sudah terlihat perkembangan positifnya saat ini, khususnya dari sektor pertanian. Kalau, sebetulnya ada satu, Pak, juga pekerja seni. Ini kan juga sektor yang besar, sektor yang juga sangat penting, ya Pak. Seni dan budaya di Jakarta itu, khususnya di Jakarta, itu terkena hit cukup sangat besar, Pak. Banyak sekali yang kehilangan pendapatannya. Ya, artinya dalam dunia perfilman, dari hulu ke hilir itu kena, karena kerumunan syutingnya, lalu tempat tayangnya juga harus tutup. Ruang-ruang pertunjukan, ruang-ruang berekspresi, ini sementara waktu harus tutup. Ada enggak program dari Pemprov Jawa Barat sendiri, secara spesifik yang menyasar para pekerja seni dan budaya yang terdampak pandai. Ya, kemarin kita bikin program menarik, mudah-mudahan tempat lain bisa mengikuti, ya. Jadi, kita kumpulin, Pak, semua pelaku-pelaku seni budaya, saya paksa suruh bikin kegiatan, supaya ada alasan kami kasih duit, kira-kira begitu. Jadi, dibagi dua, si pelaku seni budaya ini ada yang, tadi survival-nya dikasih Bansos, kan? Tapi untuk ininya, nah, kami ada program namanya Pekan Budaya Daerah Jawa Barat. Kami kasih 10 juta, di pukul rata aja pokoknya. 10 juta rupiah, sok, mau bikin konser digital, mau bikin wayang digital, mau bikin stand-up komedi, pokoknya ada produknya lah, kira-kira gitu ya. Mau video cuma semenit, lima menit, pokoknya sok berkegiatan, Pemper Jawa Barat ngasih 10 juta rupiah kepada pelaku. Nah, Alhamdulillah, ada seratusan untuk tahap pertama, itu nanti muncul di TVRI. Jadi, kami lakukan itu upaya-upaya. Kenapa gini teorinya? Ekonomi itu kan ada empat yang menghidupinya. Ada namanya daya beli, masyarakat, lagi padam, ada namanya ekspor, lagi padam, ada namanya investasi, bikin pekerjaan, lowongan, lagi padam, tersisa hanya belanja pemerintah. Jadi, kalau pemerintah tidak belanja, maka ekonomi padam semua, Mbak. Oleh karena itu, saya menggunakan satu-satunya api, yang namanya belanja pemerintah, untuk menghidupi ekonomi lah, kita-kira. Nah, itu contohnya tadi, untuk pelaku seni bedaya, kita ada program inovatif, ngasih anggaran 10 juta per orang, silahkan ajukan, yang penting ada kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita lagi ngatur dukungan terhadap seni budaya, salah satunya ini. Bagus sekali, Kang Emil. Mudah-mudahan itu juga bisa diterapkan oleh daerah lain ya, karena sebetulnya, kalau kesenian, kebudayaan ini kan tidak akan ada habisnya ya, tapi memang terus terang, pasti hambatannya lagi-lagi di masalah pendanaan gitu, apalagi dalam situasi saat ini. Jadi, menurut saya, yang barusan Kang Elling menjelaskan, itu sangat bagus, dan mudah-mudahan bisa dicontoh juga oleh daerah lainnya. Nah, mungkin yang terakhir, Kang Emil, ada nggak yang ingin Kang Emil sampaikan kepada masyarakat melalui channel YouTube saya, ataupun teman ini, Instagram, yang tadi cukup banyak yang mengikuti, tentang terkait dengan para pekerja seni, dan juga masyarakat luas, tentang adaptasi kebiasaan baru untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, saya di kesempatan ini, pertama, sampaikan salam ke teman-teman, Mbak Marsela ya, teman-teman aktor, aktris, dan semua pelaku seni. Pertama, saya doakan sehat-sehat, sering-sering ngobrol, biar kita ada pencerahan, ada ilmu, ada teman curhat, lah kira-kira begitu. Jadi, saya senang banget kalau teman-teman mau ngajak live IG atau ikan seperti ini, saya kira saya welcome ya. Kita bahas macam-macam lah. Karena dasarnya manusia kan ingin berbagi. Pasti lagi bahagia, ingin berbagi, lagi sedih juga berbagi. Jadi, pertama itu, sebarkan kabar, saya dengan senang hati mau jadi teman bicara. Yang kedua, selalu imbaratkan situasi ini lagi perang. Kalau perang itu nggak ada yang normal. Yang ada itu pengorbanan, bukan minta. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan buat kamu, tapi kamu tanya apa yang kamu bisa berikan buat negara. Itu kan kuotnya John F. Kennedy, pira-pira. Nah, hari ini itu begitu. Jangan tanya negara ngasih apa, apa yang bisa kita kasih, karena semua lagi susah. Kalau perang dulu, tentara lah yang di depan, sekarang dokter dan perawat kesehatan. Kalau perang, semua bela negara turun. Yang punya harta, bela negara, nyumbang hartanya, nyumbang APD, ventilator, masker, lain-lain. Yang punya ilmu, nyumbang ilmunya, ilmu psikologi sekarang dibutuhkan, ilmu kesehatan jiwa dibutuhkan, ilmu kesehatan, epidemiologi apalagi. Kalau punya, nggak punya harta, nggak punya ilmu, mari bela negaranya menjadi relawan. relawan ngasih bantuan, relawan vaksin seperti saya, relawan dimangetin, relawan di medsos, dan lain-lain. Sisanya, yang tidak menjadi, tidak menyumbang harta, ilmu, dan tenaga, minimal, bela negaranya itu di saat perang ini, jauhi, jangan jadi korban, kira-kira itu. Kalau nggak bisa ngebantu, jangan nyusahin. Kalau bisa, nggak bisa hidupnya bermanfaat, minimal, tidak menyusahkan orang lain. Dengan cara, tidak jadi korban, dengan minimal, cuma disuruh, nutup mulut, nutup hidung, dengan masker itu saja. Kalau itu bisa dilakukan. Korban dan tidak membuat korban ya, Pak Emil. Jadi korban dan tidak menularkan kepada korban orang lain. Nah, mudah-mudahan rasionalitas yang sederhana inilah yang bisa kita lakukan. Tadi istilahnya, kalau kamu tidak bisa menjadi manusia bermanfaat, minimal, kamu jangan menjadi manusia yang menyusahkan masyarakat. Saya kira itu pesan sederhana saya kepada semua yang menyaksikan di platform-platform yang Mbak Marcela siapkan. Hatur Nuhun, terima kasih banyak. Hatur Nuhun, Kang Emil. Suami dan keluarga. Salam juga untuk keluarga. Semoga apa yang Kang Emil kerjakan hari ini dan esok membawa berkah dan kebangkitan untuk Jawa Barat. Dan mudah-mudahan juga bisa menularkan inspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat banyak pencerahan dari diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Pandemi selera selesai. Saya juga bisa kembali ketemu di Jawa Barat, di Bandung, dan seterusnya bisa membuka lagi ruang-ruang kreatif dan bioskop rakyat yang juga tertunda selama pandemi ini kemarin ya. Kang Emil mudah-mudahan bisa diwujudkan insya Allah setelah pandemi ini nanti. Terima kasih banyak Kang Emil sekali lagi. Sehat terus, semangat terus, dan membawa Jawa Barat terus. Amin. Terima kasih. Ridwan Kamil bisa jadi satu-satunya pejabat di Indonesia yang berani menjadi relawan vaksin COVID-19. Alasannya sederhana, menangkal hoax. Tapi menurut saya beliau punya alasan yang sangat positif. Karena seorang pemimpin menurut beliau adalah jenderal. Ketika berperang, pemimpin itu harus ada di depan. Dan ketika sakit, pemimpin dulu yang harus merasakan. Tetapi ketika sesuatu yang baik atau sesuatu yang membahagiakan, pasukannya terlebih dahulu yang harus merasakan. Sebagai masyarakat yang kini kita hidup di era digital, dengan pertumbuhan digital yang luar biasa, kita tentu punya tanggung jawab sosial. Bagaimana kita benar-benar terlibat dalam pencegahan hoax. Salah satunya dengan tidak asal share berita, dengan menyebarkan berita-berita yang positif, dan tentu menyaring dengan sangat ketat sebelum kita mempercayai sebuah berita. MZ Talk masih akan hadir dengan topik-topik yang inspiratif, juga dengan sosok-sosok yang inspiratif. Sahabat Marcella dimanapun berada, stay healthy, stay positive, stay strong, jangan lupa pakai masker ketika sudah harus berkegiatan. dan sampai jumpa lagi di MZ Talks episode berikutnya. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi.